Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manu ala wa ba'd Para pemirsa TVMU yang berbahagia Salihin salihat Para pecinta Al-Quran dimanapun anda berada Kita bersyukur kepada Allah SWT Dalam keadaan berpuasa Dengan penuh rahmat Allah Kita dibimbing untuk semantiasa Menjadi lebih dekat lagi dengannya Terkhusus adalah ketika Bulan Ramadhan menjadi bulan Al-Quran Kita insya Allah selama Bulan Ramadhan ini akan Membersamai Buya Hamka Di dalam menadaburi Ayat-ayat Al-Quran Dengan membaca dan kita kaji Tafsir Al-Azhar Pada kesempatan kali ini insya Allah Kita akan membahas bagaimana Bani Israel berinteraksi Dengan kitab-kitab suci mereka Dan bagaimana mereka menanggapi Kitab suci yang datang Dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Insya Allah kita akan Sama-sama tada buri Dan kita baca beberapa yang ditulis oleh Buya Hamka Pada surat Al-Baqarah Ayat 87 insya Allah Sampai ayat ke-91 Mohon izin beberapa ayat ini Saya akan bacakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa laqad aatayna Musa al-kitab Wa qafayna min ba'dihi bil rusul Wa aatayna A'isabna Maryam al-bayyinati Wa ayyadnahu biruhil kudus Afakullama jاءakum rasulun Bima la tahwa anfusukum ustakbartum Fa fariqan kathabtum Wa fariqan taqtulun Wa qaluu kulubuna gulf Bal la'anahumullahu bi kufrihim Fa qalilamma yu'minun Wa lama jاءahum kitabun min indillahi Musaddiquun lima ma'ahum Wa kanu min qablu yastafthihun Ala al-lazina kafaroo Falamma jاءahum ma'arafu kafaroo bih Falaknatullahi ala al-kafirin Bi'sa ma'shtaraw bihi anfusahum An yakfuru bima anzalallahu baghya Baghya an yunazzilallahu min fadlihi Ala man yashau min abadih Fabauu bi ghadabin ala ghadab Walil kafirin arzabun muheen Wa iza qilalahum aminu bima anzalallahu Kalu nukminu bima unzina alayna Wa yakfuruna bima waraha Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu Para pemirsa Inilah salah satu perilaku yang dikecam oleh Allah Yang dilakukan oleh Bani Israel Banyaknya Rasul-Rasul yang mengiringi Nabi Musa Yang juga tentu merupakan Nabi dan Rasul terbanyak Tidak menjamin bahwa Bani Israel akan terkawal dengan baik Karena tidak sedikit diantara mereka justru mendustakan Nabi-Nabinya Mendustakan kitab suci yang dibawa Nabi-Nabinya Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Tindakan kriminal yang sangat buruk Yaitu membunuhi Nabi-Nabi mereka Nah inilah Allah sebutkan ketika Allah mengatakan Musa diberikan kitab Lalu di belakangnya beberapa Rasul juga diberikan kitab Sebagian diberi kitab suci dan sebagian diberi suhuf Bedanya kitab kalau dia cukup besar Sedangkan suhuf hanya beberapa lembar Termasuk salah satu Nabi Bani Israel yang cukup dikenal Adalah Nabi Isa AS Dan Nabi Isa AS ini memiliki keunikan dan karakteristik Karena beliau diciptakan tanpa melalui ayah Jadi beliau hanya punya seorang ibu tanpa ada ayah Karena disini disebut dengan ditakir dengan rohul kudus Dan ketika datang kepada mereka Rasul Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka Mereka merasa ini Rasul tidak men-support keinginan kami Maka mereka menyumbungkan diri bahkan sebagian mereka bunuhi Ini perilaku yang sangat buruk Jadi mendukung keterangan-keterangan sebelumnya Bahwa seandainya saja Seandainya saja ini Mereka mengamalkan apa yang tertulis di dalam Taurat Maka mungkin mereka akan sampai pada kebenaran Tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu Bahkan kitab suci manapun yang dibawa oleh Nabi-Nabi Baik Nabi Musa ataupun Nabi-Nabi setelahnya Mereka mendustakannya Maka apakah setiap datang kepada kamu Seorang Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu Kamu pun menyombong Maka sebagian kamu mendustakan Mendustakan Rasul tersebut maksudnya Dan sebagian kamu membunuh Ini sukar ya posisinya Kata beliau ya Kata Buya Hamka Sukar bagi Bani Israel Sampai pun kepada zaman kita Buat mengelakkan diri dari tempelak Tuhan yang seperti ini Sebab dalam kitab-kitab mereka sendiri Bertemu catatan itu Maksudnya catatan itu Ada keterangan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW Nabi Musa sendiri ketika Dekat ajalnya diperlukan Tuhan Bahwa sepetinggal dia nanti Kelak kaumnya akan menyembah dewa-dewa Dan akan melanggar segala janji mereka Nabi Musa tahu Nabi Musa akan mengetahui menjelang ajalnya Dikasih tahu bahwa akan ada penyelewengan yang dilakukan mereka Dan ini yang disebut di ayat 88 Mereka berkata hati kami tertutup Jadi mereka sudah menutup pada kebenaran Ketika mengatakan Tertutup Yang benar sebenarnya bukan tertutup Allah disini Meng-counter perkataan mereka Bal Bukan Bukan tertutup Itu karena Yang menyebabkan dia tertutup Karena mereka punya antipati Dan sifat kufur mereka Bagaimana Tanggapan mereka Dalam Bisa memilih Sebagian hanya diimani Dan kemudian tidak mengimani Sebagian Mereka bisa juga memilih Ini nabi yang pro Nabi yang Mengakomodir Hawa nafsu mereka Padahal tidak demikian hanya Semua nabi tunduk pada Perintah Allah Kita lanjutkan insyaallah Setelah jeda Yang berikut ini Para pemirsa TVMU yang berbahagia Salihin salihat Para pecinta Al-Quran Kita lanjutkan Bani Israel ini Setiap datang kitab Kepada mereka Walamma ja'ahum kitabun Min'indillah Musad niqal lima ma'ahum Itu selalu membenarkan Apa yang datang Kepada mereka Padahal Mereka pernah Memohon kemenangan Atas orang-orang kafir Maka tatkala telah Datang kepada mereka Apa yang Telah mereka kenal itu Merepa kun tidak percaya Maka Kutuk Allah lah Atas orang-orang kafir ini Masya Allah ini Datang pada sisi mereka ini Maksudnya adalah Kitab suci Al-Quran Jadi Kitab suci Al-Quran Ketika datang kepada mereka Ini membenarkan Apa yang telah mereka Bawa dulu Warisannya Nabi Musa Taurat Ataupun kemudian Yang diwariskan oleh Nabi Isa Yaitu Injil Membenarkan isi Taurat Tidak ada selisih pokok Sebab sama-sama Berisi Pengajaran Tauhid Padahal Pernahkah mereka Dalam memohon kemenangan Seperti tadi itu Sebab Disebut-sebut dalam Taurat Datang seorang Rasul yang Menyempurnakan Isi Taurat Sehingga Kalau mereka berhadapan Dengan orang-orang kafir Mereka akan Dimenangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat Ibnu Ishak Ada orang Tua Ansar Ayat ini Turun mengenai Mereka Dan orang Yahudi Di Madinah Pada zaman Jahiliyah Pernah kami Orang Madinah Mengalahkan mereka Padahal kami Belum memeluk Islam Dan mereka Masih Ahlul Kitab Jadi Itu Nubu'at Jadi kalau Sesuatu yang belum terjadi Di Kitab Taurat Mereka juga sudah 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 mereka Dikabarkan demikian Dan Al-Quran Membuka Dulu mereka Pernah seperti itu Dan itu terjadi Dan ini Sebagaimana Al-Quran juga memiliki Salah satu dimensi Ejaznya Kemujizatannya adalah Mengabarkan Hal-hal yang Sudah terjadi Tapi tidak pada saat itu Tepat sesuai Kenyataan Atau Mengabarkan Sesuatu yang Akan terjadi Nantinya Jadi itu disebut dengan Gaib Gaib itu ada Al-Ghaib Di masa lalu Dan ada Gaib yang Akan terjadi Belum terjadi Juga termasuk Gaib saat ini Saat ini Saya ada di Studio Di tempat tertentu Maka Di tempat tertentu Yang lainnya Itu gaib Buat saya Saat itu Rasulullah Mendapat informasi Ada orang yang Akan membunuh Beliau Maka itu tersebut Dimaksudkan Adalah gaib Pada saat itu Nah ini Riwayat ini Mengungkap Al-Quran mengungkap Membenarkan Apa yang Ada di dalam Taurat Yang juga Mengabarkan Jadi bukan Hanya Terkait Tentang Kenabian Rasul Tetapi juga Terkait dengan Banyak hal Yang ada Di dalam Taurat Maka orang-orang ini Kalau sudah Kayak begitu Kemudian mereka Menyelisihi Maka kutuk Allah lah Atas orang-orang kafir Kalau sudah datang Mereka tidak percaya Alangkah buruknya Harga Yang dengan itu Mereka menjual Diri mereka Ini karena Informasi yang sudah benar Kitab suci yang juga Sudah benar Mereka ganti Dengan sesuatu yang buruk Kenapa? Karena dengki Mengapa Nabi dan Rasul Yang ditunggu itu Tidak tumbuh Dan tidak muncul Dari kalangan mereka Tetapi dari kalangan Arab Yang mereka sebut Tadi orang kafir Yang mereka juga Pernah berperang Melawan mereka Mengapa Dari Bani Ismail Tidak dari Bani Israel Padahal Memilih seorang Nabi atau Rasul Itu adalah Merupakan Hak dan Kehendak Tuhan Bukan Keinginan mereka Nah ini juga Mereka memaksakan Maka mereka Dihinakan Dan oleh sebab itu Di pangkal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Di ujung Di ujung Ayat 91 Allah menjelaskan Bagaimana Mereka Membunuh Para nabi Kalau kita Baca Ketika mereka Dikatakan Untuk beriman Terhadap Apa yang diturunkan Allah Kepada mereka Ya tentu Pada saat turunnya ini Melalui nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka akan mengatakan Kalu nu'minu Bima unzila alayna Oh kami Beriman kepada Yang turun Kepada kami Saja Artinya Mereka tidak Mau mengimani Al-Quran Maka keterangan Al-Quran Wayaqfurunah Bima waro'ahu Wahu walhaqqu Musaddiqal lima Ma'ahum Padahal Yang turun setelah Mereka Itu adalah Al-Quran Yang juga Merupakan Kebenaran Nah ini Ini karena Kedenggian Tidaklah mereka Terima lagi Syariat yang Dibawanya Itu cocok Sesuai dengan Isi kitab mereka Padahal Kecocokan Syariat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Itu juga cukup Banyak Dan tentu Ketika mereka Mengingkari itu Mereka termasuk Orang-orang yang Kafir Dan bagi orang Kafir adalah Azab yang Menghinakan Nah ini Para Pemirsa TV Kita sudah Kita sudah Membicarakan Azabun Azim Azabun Alim Dan kita Sekarang bersama Azabun Muhin Azab yang Menghinakan Di ayat 90 ini Memang Sangat cocok Kenapa Mereka itu Sudah Kita bicara Yang lalu-lalu Diberikan nikmat Ada pasang surut Diselamatkan Mereka tersesat Diberi hidayah Mendapat fasilitas Yang tidak diberikan Kepada orang lain Lalu Mereka Kafir Karena ini Nabi Muhammad Datang Dengan kitab Yang isinya Juga tidak Jauh berbeda Mungkin Kalaupun ada Berbeda Perbedaannya Sangat sedikit Ini menyempurnakan Apa yang telah Mereka dapatkan Tapi mereka Kufur Maka Mereka mendapatkan Azab yang Menghinakan Karena mereka selalu Merasa Terbaik Menjadi orang yang Dipilih oleh Allah Menjadi orang yang Ya Kalaupun masuk neraka Sebentar aja Itu kan Merasa kayak Punya orang dalam Punya orang dalam Di neraka Tidak lama-lama Tidak bisa Maka Orang-orang yang Seperti ini Akan benar-benar Mendapatkan Azab yang Dihinakan Apabila Dikatakan pada mereka Berimanlah Atau percayalah Kepada yang diturunkan Allah Artinya terimalah Al-Quran Tapi mereka Mengatakan Kami hanya Beriman kepada Yang diturunkan Kepada kami Dan Dan disini Tidak dikatakan Kami tidak mau Beriman Tapi Allah yang Mengabarkan Tapi mereka 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 Mengingkari Apa yang datang Setelah mereka Dan itu Berakibat apa Sikap mereka yang tadi Yaitu Sesuai dengan Hawa nafsu Jangankan Alkitab Yang hidup saja Nabi saja Kalau tidak sesuai Dengan keinginan mereka Mereka Dustakan Dan mereka Membunuhnya Bagaimana Konsekuensi Dari Orang-orang Yang seperti ini Ahli kitab Yang diberikan Perdoman Sudah sangat jelas Gaiden yang Sangat luar biasa Mu'jizatnya Tapi mereka Mengingkari Insya Allah Setelah jadah singkat Kita akan Sambung kembali Di segmen berikutnya Para pemirsa TVMU Yang berbahagia As-saimun As-saiman As-salihun As-salihat Para pecinta Al-Quran Nah Alhamdulillah Kita Mencoba Untuk Tidak menjadi Bani Israel Tapi kita Merasa hidup Di saat itu Bagaimana Luar biasanya Kita Kita Kalau Berada Di sisi mereka Mereka itu kan Mendapatkan Informasi Dari Nabi Yang Sangat-sangat Valid Berupa Kitab suci Dari sejak Nabi Musa Dibetengkali Dengan Suhuf Nabi-Nabi Yang datang Setelahnya Nikmat A, B, C Berganti Sangat banyak Sekali Sampai Kemudian Nabi terakhir Mereka Nabi Isa Alaihissalam Itu kan Kalau dari sisi Turun-temurun Itu menguatkan Ideologi mereka Tapi ternyata Kok tidak Dan itulah Ternyata Dalam hidup Ini Orang Yang beriman Orang Yang bersyukur Itu akan Menjadi Orang Yang Sama-sama Luar Biasanya Ketika dia Punya ilmu Dan punya iman Karena begini Saya Lupa ada orang Yang memberikan Perumpamaan Seorang ustad Memberikan Perumpamaan Bedanya Antara Penyelam Dan Orang Yang tenggelam Dua-duanya Berada Di bawah Laut Misalnya Yang Penyelam Ini Dia akan Tenang Melihat Menikmati Sementara Orang Yang tenggelam Dia akan Panik Dan kemudian Mungkin Bisa berakhir Dengan Kematian Karena Dua-duanya Sama Berada Di bawah Di bawah air Tapi yang satu Dengan tenang Bisa menikmati Karena dia Percaya Karena dia Faham Dengan betul Karena dia Mendapatkan nikmat Dan dia betul-betul Mensyukuri Nikmat tersebut Sementara Yang satu Dia tenggelam Karena dia Selain Mungkin Tidak percaya Dia tidak punya Ilmu menyelam Dia tidak punya Bagaimana Ilmu berenang Kurang lebih Seperti itu Yang terjadi Pada Bani Israel Dia Mungkin Mengatakan Beriman Tapi Berimannya Tidak Totalitas Dia Mungkin Merasa Saya sudah Cukup Bersyukur Tapi pada Faktanya Mereka Tidak Mau Bersyukur Dan Ini Salah Satu Yang Menyebabkan Kerentanan Mereka Untuk Iri Dan Dengki Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kenapa Kok Bukan Dari Golongan Saya Dan Itu Akan Terulang Berulang Sampai Kapanpun Perasaan Bahwa Jika Orang Lain Jadi Ada Orang Lain Itu Bukan Saya Bukan Korongan Saya Itu Sudah Ada Border Ada Barrier Ada Batas Yang Membuat Seseorang Tidak Mau Beriman Seseorang Tidak Mau Percaya Terhadap Apa Yang Di Bawahnya Dan Itu Para Pemirsa Yang Berbahagia Menyebabkan Border Itu Demikian Kuatnya Sehingga Mereka Tidak Mau Mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ada Satu Hal Yang 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 Penting Kalau Kita Mau Melihat Seperti Apa Bani Israel Ini Kurang Kuat Kurang Kuat Apa Nabi-Nabi Bani Israel Sangat Banyak Mereka Ditopang Dengan Banyak Hal Tapi Pada Faktanya Kemudian Mereka Mengingkari Apa Yang Dibawa Oleh Para Nabi Karena Hawa Nafsu Mereka Mereka Tuhankan Karena Allah Sendiri Subhanahu Ta'ala Juga Berfirman Manit Tahu Da Ilah Hawahu Orang Yang Menjadikan Tuhannya Adalah Hawa Nafsunya Tentu Orang Tersebut Akan Tersesat Dan Akan Jauh Dari Apa Yang Diinginkan Allah Subhanahu Ta'ala Dan Ini Menjadi Pembelajaran Penting Di Take Way Lesson Yang Bisa Kita Ambil Di Sesi Ini Para Pemirsa Yang Berbahagia Adalah Pentingnya Kita Memahami Jadi Belajar Al-Quran Jangan Setengah Setengah Mohon izin Saya Belum Bisa Baca Sambil Jadi Yang Dimaksud Mempelajari Al-Quran Bukan Mengapekan Membaca Al-Quran Juga Tapi Orang Yang Membaca Al-Quran Jangan Berlebihan Sehingga Kekurangan Waktu Untuk Memahami Isi Al-Quran Karena Itu Bahaya Jangan Sampai Juga Mengatakan Oh Saya Belum Fasih Ngomong Dhat Belum Fasih Membedakan Antara Dhal Dhat Dan Dhat Akhirnya Dia Fokus Di situ Saja Kemudian Dia Tidak Tidak Bermaksud Memahami Isi Al-Quran Padahal Allah S.W.T. Mengecam Orang-orang Yang Tidak Menadap Buri Al-Quran Dalam Surat Muhammad Allah Berfirman Kenapa Mereka Tidak Menadap Al-Quran Atau Jangan-jangan Hati Mereka Telah Tertutup Inilah Yang Menyebabkan Mereka Menjadi Tersesat Dan Mereka Membunuhi Nabi Biasa Aja Mereka Mengingkari Nabi Biasa Saja Kenapa Karena Diposisikan Nabi Itu Biasa Aja Bukan Sesuatu Yang Istimewa Mereka Akan Berada Pada Dua Titik Ekstrim Membunuhi Nabi Membunuhi Nabi Menolak Sama Sekali Atau Na'udubillah Mindalik Dan Itu Juga Terjadi Menuhankan Sosok Nabi Jadi Titik Ekstrim Ini Tidak Moderat Karena Ketidak Fahaman Karena Berlandaskan Hawa Nafsu Belaka Apa itu Hawa Nafsunya Yang Cocok Diambil Dan Itu Terjadi Hari Ini Al-Quran Dijadikan Legitimasi Buat Hawa Nafsu Seseorang Yang Mengejar Kekuasaan Mengejar Keuntungan Mengejar Hal-hal Yang Menurut Dia Akan Bergunya Di Dalam Hidupnya Mudah-mudahan Kita Dijauhkan Dari Perilaku Bani Israel Yang Seperti Ini Diselamatkan Oleh Allah Dan Karena Itulah Kita Cukup Al-Quran Jadi Perdoman Kita Insyaallah Akan Masuk Semua Kitab Suci Sebelumnya Karena Tidak Ada Berbeda Antara Da'wah Tauhid Yang Dibawa Sementara Mungkin Kalaupun Ada Perbedaan Sifatnya Adalah Beberapa Syariat Yang Bukan Syariat Inti Sementara Itu Yang Bisa Kita Tadaburi Kita Dapatkan Dari Tafsir Al-Azhar Membersamai Bu Yahankah Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pada Episode Yang Lainnya Kita Tutup Nasrun Minallah Wafatun Qarib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sine Set Untuk Hoca Boo Farib territorina Dent Hoca